Kemudian jika teman-teman berhasil akan ada tulisan seperti ini Extensi Authenticator menyatakan sukses Dan jika sudah berhasil maka sekarang Authenticator One Time Code atau OTP disini sudah muncul ya Sobat selanjutnya pada video-video saya sebelumnya disini saya sudah berbagi pengalaman bagaimana cara aktifasi MFA Kemudian bagaimana disini kita login MFA ASN Digital Kalau misalkan kode Authenticator ini kita taruh di HP ya Dan pada video ini kita akan menyajikan update informasi terbaru Yaitu bagaimana caranya untuk meletakkan kode Authenticator MFA ASN Digital pada Google Authenticator yang kita sematkan melalui laptop atau PC Jadi disini nanti kita tidak perlu menggunakan HP dan juga di browser Artinya untuk kode OTP ini nanti kita bisa dapatkan dari laptop kita yang sama Nah kira-kira bagaimana caranya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru Silahkan klik tombol subscribe nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Pertama-teman teman-teman silahkan buka Google Chrome nya masing-masing ya kita buka laptop Kemudian dibuka Google Chrome Kemudian teman-teman di menu pencarian ketika saja yaitu Google Authenticator Nah ini ya Google Authenticator yang ini teman-teman ya Google Authenticator Setelahnya kita akan darahkan menuju ke tampilan yang seperti ini Nah disini kita tidak memasang yang ini ya Kalau yang disini kan aplikasi Google Play ini Nah teman-teman disini pilih yang ini ya yaitu Authenticator Chrome Web Store Ini ya yaitu Authenticator Chrome Web Store Google Kemudian teman-teman klik saja disini Oke kita sudah sampai disini ya Dan kemudian teman-teman pada tampilan ini silahkan klik saja disini Yaitu tambahkan ke Chrome ya Kemudian kita akan mendapatkan menu pop-up tambahkan Authenticator Tadi tanya kemudian teman-teman klik saja tambahkan ekstensi Dan berikutnya di pojok kanan atas disini otomatis akan terunduh ya Yang menunya adalah disini berakhiran unduhannya itu adalah CRX itu ya Ini untuk file-nya itu aplikasinya Authenticator ekstensi ini adalah cuma 2,9 MB saja ya Kita tunggu prosesnya dan setelah Authenticator terpasang Maka teman-teman klik saja disini ada menu ekstensi ya Dan kemudian setelah teman-teman klik di bagian ekstensi Maka berikutnya disini silahkan klik saja Ini adalah tombol pin ya nanti untuk mempermudah kita Jadi setelah teman-teman pin nanti untuk mempermudah akses Tampilannya adalah menjadi seperti ini ya Kemudian untuk mengimpor kode ASN digital yang teman-teman sebelumnya telah pasang di HP ya Maka silahkan klik ekstensi Authenticator Kemudian pilih edit icon pensil ya Kemudian teman-teman klik tambah akun Jadi selanjutnya teman-teman klik saja disini ya Yaitu tombol pensil ini Dan kemudian teman-teman klik saja disini Yaitu gambar tambah ini ya Tambah Authenticator Kemudian kita akan diarahkan menuju ke menu Disini ada pilihan pindai QR kode Kemudian entry manual Kemudian import gambar QR Dan juga import URL OTP Maka teman-teman disini kita pilih Yaitu yang import gambar QR Namun sebelumnya teman-teman disini tentunya Itu untuk importnya Ini sebelumnya telah di ekspor ya Dari HP pasing-pasing Kode QR kode dari HP Yang Authenticator itulah silahkan di ekspor Kemudian disini kita import Dalam bentuk QR kode ya Dan berikutnya teman-teman silahkan import Misalkan disini kita kasih nama ini ya Authent ini Teman-teman klik saja gambar dari QR kodenya Kemudian kita klik open Kemudian jika teman-teman berhasil Akan ada tulisan seperti ini Extensi Authenticator menyatakan sukses Dan jika sudah berhasil Maka sekarang Authenticator One Time Code atau OTP Disini sudah muncul ya Jadi disini sudah muncul Public SISN Limp kita Kemudian disini untuk kode OTPnya Juga disini nanti Akan berjalan ya Yaitu biasanya 30 detik Nanti akan berganti untuk kodenya Dan pastikan untuk login Teman-teman nanti menggunakan kode yang terbaru Nah jadi disini kita sudah masuk ya Untuk kode di Google Authenticator Di extensi di Google Chrome Nah sekarang kita bisa nih Untuk coba login ke ASN Digital Berikutnya untuk masuk disini Teman-teman seperti biasa Kita ketikkan yaitu ASN Digital ya ASN Digital vkn.glo.id Kemudian kita enter Kemudian kita arahkan kursor ke logo vkn Kemudian kita klik saja login Setelah itu teman-teman klik disini ya Yaitu masuk dengan SSO Dan berikutnya teman-teman disini bisa Masuk yaitu memasukkan NIP dan juga passwordnya Nah setelah memasukkan NIP dan juga passwordnya Teman-teman silahkan klik saja login Dan berikutnya pada halaman ini Teman-teman akan diminta untuk masukkan OTP ya Atau one time kode Maka untuk mengambil one time kode Ini kita tinggal mengambil dari Extensi Google Chrome tadi Sekarang kita buka ekstensi di Google Chrome Dan ketika teman-teman sudah sampai saatnya Untuk diminta memasukkan kode OTP ya Ketika teman-teman diminta memasukkan kode OTP Atau one time kode Tinggal klik saja ekstensi autenticator Yang ada ya Yaitu disini Di pojok kanan atas ini ya Kemudian teman-teman tinggal copy saja nih Untuk kodenya Jadi disini teman-teman tinggal klik saja ya Klik di kode ini Maka otomatis nanti akan tercopy Atau tersalin ya Kemudian teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini Autenticator telah meminta izin tambahan Aplikasi ekstensi dapat mengubah data dan seterusnya Salin dan tepel Kemudian teman-teman klik saja izinkan Kemudian setelah teman-teman disini klik Kemudian tersalin Maka kita tinggal paste saja nih Yaitu di kolom one time kode Kemudian kita tinggal tempel seperti ini Setelah disini kita masukkan one time kode Kemudian teman-teman klik saja sign in Berikutnya coba kita klik sign in Nah berikutnya Kalau misalkan teman-teman berhasil Maka jiri-jirinya adalah disini ada ucapan selamat datang atas nama kita Nah kalau misalkan ada tulisan selamat datang atas nama kita Artinya teman-teman sudah berhasil Untuk menanamkan ekstensi google autenticator Yang ada di laptop atau pc nya ya Nah kemudian setelah sampai disini ya Kita tinggal manfaatkan saja nih Yaitu fitur-fitur yang ada pada ASN digital Nah tentunya untuk teman-teman yang ASN disini Hal penting yang perlu nanti untuk selalu diakses ya Di antaranya disini ada ini ya Yaitu layanan individu ASN Kita klik saja disini Nah berikutnya disini ada berbagai macam menu ya Yang tentunya sering kita akses ya Untuk keperluan kepegawaian Teman-teman adalah disini ada dua Yaitu yang pertama MyASN Kemudian berikutnya kinerja ya MyASN kemudian kinerja Terkait tentang pembahasan perihal MyASN dan juga kinerja PKN Ini sudah sering kita bahas nih pada video sebelumnya Nah kira-kira demikian teman-teman ya Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Dan salam sukses untuk kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.